Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mas bro dan masih sahabat Dodi Satria nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips ataupun cara alami menurunkan berat badan dan mengecilkan perut yang buncit ataupun mengecilkan paha agar lebih langsing dan ramping dan tentunya secara alami sehat dan tidak punya efek samping negatif apapun tapi sebelum Anda mencoba tips dari saya ini ada baiknya juga anda berkonsultasi dengan ahli kesehatan yang hari ini anda percaya ya apakah anda termasuk orang yang diperbolehkan untuk mengkonsumsi herbal ini atau tidak nah apa saja bahan yang kita perlukan dan bagaimanakah cara membuatnya simak video ini hingga usai agar Anda paham dengan apa yang saya sampaikan di sini bahan yang kita gunakan ada tiga ya yang pertama satu buah mentimun jangan timun yang sudah mateng tapi yang masih mentah yang warna hijau lebih baik ya lebih bagus yang kedua kita membutuhkan dua buah jeruk nipis dan yang ketiga kita memerlukan kurang lebih 10 gram jahe merah boleh juga jahe putih nah tiga herbal ini yang pertama-tama adalah kita eh rajang-rajang terlebih dahulu ya jahenya jangan lupa cuci bersih juga sebelumnya ya jeruknya enggak usah harus diperas tapi kita gunakan semuanya disini cukup kita belah dua pun boleh atau mau dibelah kecil-kecil juga boleh timunnya sama karajang lalu setelah ini kita didihkan terlebih dahulu air kurang lebihnya dua gelas setelah sudah mendidih lagi barulah semua bahan ini kita masukkan dan kita tunggu hanya lima menit sesudah lima menit kita angkat dan kita masukkan kembali ke dalam wadah tunggu hingga hangat terlebih dahulu nah mas bro dan mbak sis ini adalah rebusan yang sudah kita buat ya dan ini sudah hangat untuk menambah cita rasanya kita juga boleh menambahkan madu disini sesuai dengan selera kita disini saya menambahkannya satu sendok teh ya dan juga boleh menambahkannya lagi tiga sendok teh juga boleh kemudian kita aduk dan ini siap untuk kita konsumsi nah tadinya kan dua gelas ya sisa apa rebusan yang kita buat ini kita minum sehari dua kali sebelum kita makan jadi sebelum anda makan 30 menitnya anda sudah harus mengkonsumsi ramuan ini atau juga bisa anda konsumsi sebelum anda berolahraga baik pagi hari ataupun sorenya yang paling penting adalah harus dikonsumsi rutin tidak boleh terputus-putus sampai berat badan yang anda inginkan tercapai nah semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk anda yang memerlukannya jangan lupa like jempolnya dan share video ini semoga bermanfaat kepada orang-orang yang memerlukan untuk menurunkan berat badan maupun mengecilkan perut yang buncit selamat menikmati selamat menikmati